Kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali ke zona hijau pada perdagangan hari ini setelah menguat dalam 3 hari terakhir. Pada Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat siang tadi, 1 dolar Amerika berada di level 14.235 rupiah menguat di 0,68% dibandingkan dengan penutupan perdagangan hari sebelumnya. Di mana pada perdagangan hari sebelumnya, rupiah dibuka menguat di hadapan dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Jumat pagi tadi. Di mana berdasarkan data Bloomberg, mata uang Geruda menguat di 0,36% ke level 14.182 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dengan penguatan ini, rupiah berhasil menjadi mata uang yang paling penguatan tajam di Asia terhadap dolar Amerika. Kekhawatiran tentang tingkat keparahan varian Omicron memudar mendorong permintaan untuk mata uang dan kelas aset yang lebih berisiko, sementara menekan tempat berlindung yang aman seperti dolar Amerika Serikat. Kita akan langsung saja update bagaimana data terakhir pergerakan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat di 14.230 rupiah, euro di 16.121 rupiah, dan posterling di 19.071 rupiah, dan di Jepang di 124,40 rupiah. Terima kasih telah menonton!